Intro Mengapa Yesus turun dari sorga Bangsuk dunia belah penuh celah Berdoa dan bergumul dalam tangan Cawan pahit pun diterimanya Mengapa Yesus menderita di jarak Dan baku taduripun dibakayanya Mengapa Yesus mati bagi saya Kasihnya yang karena kasihnya Mengapa Yesus memegang tanganku Bila ku di jalan tersesat Mengapa Yesus diku tak kuat Bila jiwaku mulai penang Mengapa Yesus kau menanggung dosaku Beriku damai serta suka cintanya Mengapa Yesus kau menanggung dosaku Kasihnya yang karena kasihnya Kasihnya yang karena kasihnya Sampai jumpa Bila jiwaku Beri gelas Selamat hari minggu adik-adik, bagaimana? Sudah siap beribadah bukan? Ya, minggu lalu kita memulai prapaskah kita, jadi ada yang tahu enggak hari ini itu prapaskah keberapa ya? Iya, dua, betul, nah untuk memulai ibadah kita hari ini, yuk kita nyanyikan hari ini kurasa bahagia, karena kita berbahagia bisa beribadah kepada Tuhan, dan masih diberi kesempatan satu hari lagi untuk bisa hidup dan memuliakan namanya, yuk yang enggak bisa, yang bisa pokoknya semua nyanyi ya. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita, tanpa memandang di antara kita. Bergan dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita nyanyikan sekali lagi. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita, tanpa memandang di antara kita. Bergan dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita. Nah, kita tidak akan terpisahkan karena Tuhan sudah menjatuhkan kita semua. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, terima kasih atas berkatmu sepanjang hari ini. Sekarang kami akan mengikuti sekolah minggu. Tolong berkati kami agar kami dapat mengikuti sekolah minggu dengan tertib dan baik. Dalam nama Bapak kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, hati-hati, mari kita nyanyikan lagu kedua. Lagu kali ini kita akan belajar lagu lagi, lagu baru ya. Melayani dengan sedah hati. Hai kawan semua, beriksa baririmu. Apa kau suka cita? Mari hidup yang baru berguna hidupmu. Bahaya jadi berkat. Hati yang tulus dan rendah hati. Mengasihi melayani dengan kasih. Berjuangkan kasih yang nyata pada Tuhan, pada keluarga dan sesama. Sekali lagi ya. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Siap. Hai kawan semua, beriksa lah dirimu. Apa kau suka cita? Apa kau suka cita? Mari hidup yang baru berguna hidupmu. Bahaya jadi berkat. Hati yang tulus dan rendah hati. Mengasihi melayani dengan kasih. Berjuangkan kasih yang nyata pada Tuhan, pada keluarga dan sesama. Ingat selalu ya adik-adik. Kita melayani Tuhan, keluarga dan sesama. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari minggu dan selamat beribadah di Sekolah Minggu Online GKI Gadi Indah. Hari ini Minggu tanggal 13 Maret 2022. Adik sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab dan bersama-sama belajar firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak kami yang ada di dalam surga, pada pagi hari ini kami anak-anakmu dan hambamu datang menghadap hadirat Tuhan yang kudus. ingin mengucap syukur dan berterima kasih untuk pemeliharaan Tuhan atas setiap kami. Dengan kesehatan, kekuatan, pemeliharaan Tuhan lewat orang tua kami. Kami bersyukur untuk kasih sayang Tuhan kepada setiap kami. Pada pagi hari ini kami datang beribadah kepada Tuhan untuk belajar firman Tuhan. Kami berdoa supaya roh kudus Tuhan sendiri yang memimpin setiap anak-anakmu dan hambamu yang akan membaca dan akan menyampaikan renungan atau umrayan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik, pada hari ini tema yang akan kita pelajari adalah Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Adik, kita akan membaca dari Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 20. Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Demikian bunyinya Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya pasca mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapak. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Judas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selek kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekahnya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Engkau hendak membasuh kakiku. Jawab Yesus kepadanya, Apa yang ku perbuat? Engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak. Kata Petrus kepadanya, Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, Jika lo aku tidak membasuh engkau, Engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan jangan hanya kakiku saja, Tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, Barang siapa telah mandi, Ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, Tidak semua kamu bersih. Sesudah Yesus membasuh kaki mereka. Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengertikah kamu apa yang telah ku perbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, Aku juga adalah Tuhan dan gurumu, Maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, Supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah ku perbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada Tuhannya, Ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua itu, Maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua. Aku berkata, Aku tahu siapa yang telah ku pilih. Tetapi haruslah genap nasi ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tuminya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, Supaya jika hal itu terjadi, Kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya barang siapa menerima orang yang ku utus, Ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, Ia menerima dia yang mengutus aku. Adirik, tadi kita sudah membaca bagian dari Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 20. Adirik, sebetulnya Injil Yohanes pasal 13 sampai pasal 17, Jadi ada 5 pasal. Adalah merupakan percakapan atau pidato atau pengajaran dari Tuhan Yesus Sebelum dia berpisah dengan murid-muridnya. Jadi seperti perkataan-perkataan perpisahan dari Tuhan Yesus. Pasal 13 adik-adik adalah, Yang pertama adalah Tuhan Yesus membasu kaki murid-muridnya. Seperti yang tadi kita baca. Lalu bagian yang lain Tuhan Yesus memperingatkan Judas, Dan memperingatkan Petrus supaya tidak jatuh di dalam dosa. Lalu pasal 14 Tuhan Yesus berbicara tentang rumah Bapak. Yaitu tempat yang disediakan oleh Tuhan Yesus buat setiap orang yang mau mengikuti dia. Lalu di pasal 14 juga Tuhan Yesus menjanjikan penolong atau roh penghibur yang akan mendampingi setiap orang percaya. Lalu pasal yang ke-15 Tuhan Yesus berbicara tentang pokok anggur. Jadi setiap orang yang percaya itu harus tetap tinggal di dalam pokok anggur yang benar yaitu Tuhan Yesus. Supaya hidupnya berbuah menjadi berkat bagi orang lain. Lalu Tuhan Yesus juga berbicara di pasal 15 bahwa murid-murid Tuhan Yesus akan dibenci oleh orang lain karena pemberitaan tentang Tuhan Yesus. Lalu pasal 16 Tuhan Yesus berbicara supaya murid-murid Tuhan Yesus bertekun. Dan kembali berbicara tentang pekerjaan roh penghibur. Dan terakhir di pasal 17 Tuhan Yesus mendoakan murid-muridnya supaya murid-muridnya tidak jatuh di dalam dosa. Nah Adirik lalu masuk ke pasal 18 kitab Injil Yohanes Tuhan Yesus ditangkap. Adirik pasal 13 ayat 1 berbunyi demikian. Sementara itu sebelum hari raya pasca mulai Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapak. Sama seperti ia senantiasa mengasih murid-muridnya demikian sekarang ia mengasih mereka sampai pada kesudahannya. Nah Adirik Tuhan Yesus yang sudah tahu kalau tiba saatnya bahwa tugas-tugas akhirnya akan diselesaikan di atas kayu salib. Lalu Tuhan Yesus yang mengasih murid-muridnya di ayat 1 ini dikatakan dia mulai mempersiapkan murid-muridnya untuk menghadapi tugas-tugas di depan ketika nanti Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Pertama adalah Tuhan Yesus mengadakan perjamuan malam yaitu perjamuan malam perpisahan. Dan disitulah Tuhan Yesus melakukan sesuatu yang tidak biasa dilakukan oleh orang-orang yang merasa dirinya terhormat. Adirik pada waktu perjamuan itu ketika murid-muridnya sudah siap di meja hidangan. Adirik murid-muridnya ini kalau kita lihat di kisah yang sama tetapi dari Injil yang berbeda dari Lukas pasal 22 ayat 24 Murid-muridnya ini malah sedang bertengkar membicarakan siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi adirik kontras dengan apa yang dibicarakan oleh murid-muridnya malah Tuhan Yesus lalu berdiri melepas jubahnya lalu dia mengambil air dan membasuh kaki murid-muridnya. Adirik pekerjaan membasuh kaki murid-murid ini adalah pekerjaan seorang budak. Jadi di zaman itu bangsa Yahudi itu tidak pakai sepatu seperti kita saat ini ya. Dia memakai seperti sendal jepit lalu ada talinya atau jadi sendal yang terbuka dan di sana jalanan berdebu dan berbasir. Sehingga orang-orang yang habis berpergian waktu pulang ke rumah kakinya kotor dan perlu dicuci. Dan biasanya yang mencuci itu adalah budak-budak mereka. Tetapi kali ini pekerjaan budak itu diambil alih oleh Tuhan Yesus lalu dia ingin menunjukkan kepada murid-muridnya. Kamu ini ribut sendiri berbicara tentang siapa yang terbesar. Tetapi yang harusnya terbesar itu seperti yang aku contohin ini loh. Yaitu merendahkan diri, mencuci kaki yang sebetulnya bukan dilakukan oleh orang-orang yang terhormat tetapi dilakukan oleh budak. Dan di mata Tuhan itulah yang terbesar. Jadi adik-adik, kisah ini ingin memberikan contoh atau teladan kepada murid-muridnya. Dan hal ini dicatat di dalam Alkitab, kisah Tuhan Yesus membasu kaki murid-muridnya ini. Untuk memberikan contoh kepada setiap pengikut Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus bahwa tugas kita di dunia ini sebagai pengikut Kristus adalah Juga meneladani Tuhan Yesus yang merendahkan diri, mau melayani sampai merendahkan diri, melayani murid-muridnya. Lalu di bagian lain dikatakan bahkan Tuhan datang dari surga ke dunia ini, merendahkan diri sampai seperti hamba. Dan mati di atas kayu salib. Anedik, hari ini kita memasuki Minggu Pras-Paskayang kedua. Untuk mempersiapkan kita menyambut perayaan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan memperingati kemenangan Tuhan Yesus atas maut, atas dosa-dosa kita yang ditanggung di atas bahunya. Matius 20 ayat 18 mengatakan, Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, bahkan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itulah yang diteladankan oleh Tuhan Yesus, yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus, yang harusnya dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, oleh adik-adik dan oleh Pak Yohanes, melayani mereka yang membutuhkan dengan kerendahan hati, bukan malah mau dilayani terus hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap adik-adik dan Pak Yohanes. Tuhan memberkati. Hai teman-teman, ini ayat hafalan minggu ini. Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Adik-adik, seperti firman yang sudah kita dengar tadi, kita mau meneladani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saja mau membasuh kaki murid-muridnya. Kita pun bisa dalam kehidupan kita melayani dalam segala hal kecil. Misalnya, mengambilkan papa minum pada saat papa bekerja, atau pulang kerja, menyambut halo papa, saat papa pulang kerja, mama dari pergi dari mana. Itu juga sudah membuat melayani papa mama loh, karena dengan begitu hati mereka akan menjadi senang. Nah adik-adik, kita akan mengamini firman Tuhan dengan menjanjikan lagu Melayani Melayani Lebih Sungguh. Jangan lupa ya adik-adik, dalam hal kecil pun adik-adik bisa kok melayani ya. Melayani Melayani Lebih Sungguh. Melayani Melayani Lebih Sungguh. Tuhan lebih dulu Melayani Kepadaku Melayani 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 Lebih Sungguh. Melayani Melayani Lebih Sungguh. Mengasihi Mengasihi Lebih Sungguh. Mengasihi Lebih Sungguh. Mengasihi Bergam truly受au. Tuhan lebih dulu Mengasihi評 sounds. Mengasihi Kepadaku. Mengasihi Mengasihi Зeng cavalry paypal sickness. Memasihi lebih sungguh. Terima kasih telah menonton Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku Mengampuni, mengampuni lebih sungguh Adik-adik kita mau melayani, mengasihi dan mengampuni lebih sungguh Seperti yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita Adik-adik untuk mengungkapkan rasa ucapan syukur kita Mari kita persiapkan Persembahan kita bisa dimasukkan ke dalam amplop Lalu nanti diserahkan ke gereja Minta tolong Papa Mama untuk drop off di gereja Mari kita nyanyikan lagu Bawa Persembahanku Untuk memberikan ungkapan syukur kita Bawa Persembahanmu Dalam rumah Tuhan Dengan rela hatimu Janganlah jemur Bawa Persembahanmu Bawa dengan suka Bawa Persembahanmu Tanda suka cita-mu Bawa Persembahanmu Ucaplah syukur Teman-teman mari kita berdoa Tuhan Yesus kami telah memberikan persembahan kami Atas bentuk ucapan syukur Atas berkat yang telah kau berikan kepada kami Tolong berkati persembahan ini Agar dapat menjadi berkat Dan dapat berkenan di hadapanmu ya Tuhan Tuhan tolong juga berkati kakak-kakak Yang akan mengelola persembahan ini Agar dapat menjadi berkat Terima kasih ya Tuhan Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Nah dikadi Kita sudah beribadah hari ini Mari kita mau tutup Dalam doa Kita untuk mengakhiri ibadah kita hari ini Ayo adik-adik Kita siapkan hati pikiran Badan kita semuanya Kita lipat tangan Kita tuduhkan kepala Tuhan Yesus yang manis Terima kasih Atas segala berkat-berkat Yang boleh dapat kami terima Hingga saat ini Kami bersyukur Tuhan Boleh mengikuti ibadah dari awal hingga akhir Bantu kami Tuhan Untuk dapat Menerapkan Melayani seperti engkau Tuhan Juga menerapkan dalam kehidupan perkataan dan perbuatan kami Menjadi lebih indah di hadapan Yesus Tuhan kami Kami mohon Tuhan selalu sertai kami Berkati kami dengan berkat kesehatan Berkat hikmat kebijaksanaan Marifat daripada mu Untuk kami dapat menjalani hari-hari Waktu-waktu yang sudah kau berikan kesempatan kami untuk hidup Yesus Tuhan kami Kami serahkan segala hidup kami Hanya ke dalam tangan mu Dalam nama Tuhan Yesus Kami sungguh berdoa ya Bapak Bapak terima kasih Bapak terima kasih Amin Selamat hari minggu adik-adik Tuhan memberkati adik-adik semua Selamat hari minggu adik-adik semua Selamat hari minggu adik-adik semua Selamat hari minggu adik-adik Selamat hari minggu adik-adik semua Terima kasih 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 Terima kasih